Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pramuka, selamat pagi hari adik siaga bertemu kembali di pertemuan kedua hari ini kalian akan belajar bersama Kak Salsa ya, ada yang sudah tahu materi hari ini apa kalau kalian sudah melihat LKPD yang sudah dikirim oleh KU di IAN, pasti kalian tahu apa ayo materi hari ini, ya materi hari ini adalah mengenai sejarah dan juga kesiagaan langsung saja Kak Salsa share materi hari ini ya oke, mengenai sejarah pramuka dan kesiagaan ayo adik-adik, ada yang sudah tahu, Bapak yang ada di sebelah kiri di gambar tersebut Bapak siapa ayo, nah itu merupakan Bapak kepanduan sedunia, namanya siapa? Boden Powell, atau nama lengkapnya adalah Robert Stetson, Boden Powell yang merupakan komandan militer Inggris, nah Boden Powell ini merupakan anak ke-8 dari 10 bersaudara, tapi punya kakak dan juga punya adik ya pada usianya yang di 3 tahun, ayahnya meninggal dunia, sehingga Baliau tinggal bersama saudara-saudara dan juga ibunya nah, semasa kecil Boden Powell ini senang mempelajari hal baru, senang bermain musik seperti biola, piano, senang berpetualang, senang membuat sesuatu kerajinan yang akan berguna untuk dirinya Boden Powell ini merupakan orang yang cerdas loh adik-adik pada saat Boden Powell ini mendaftar sebagai anggota militer Boden Powell ini berada di peringkat kedua dari ratusan pendaftar militer Inggris nah, Boden Powell ini juga merupakan militer Inggris yang ikut berjuang di perang Bower Afrika melawan 5.000 tentara Bower kemudian pada tahun 1908, Boden Powell ini menuliskan pengalamannya di buku ya, yang namanya Scouting for Boys buku ini berisi mengenai panduan acara perkemahan bukunya sangat lari sekali lari di luar Inggris maupun di dalam Inggris sehingga dengan adanya buku ini banyak sekali bermunculan organisasi-organisasi kepanduan nah, pada tahun 1907 Boden Powell menyelenggarakan acara camping di Pulau Boensi dia mengumpulkan 22 anak laki-laki dari anak kaya keluarga orang kaya dari sekolah swasta dan beberapa dari rumah kelas pekerja biasa nah, ini merupakan awal gerakan pramuka ya atau dulu disebut dengan kepanduan pada tahun 1910 tepat di usia yang ke-53 tahun Boden Powell mengaptikan hidupnya berkeliling dunia untuk menginspirasi banyak orang muda untuk bergabung dengan kepanduan nah, pada tahun 1920 mereka, para organisasi-organisasi kepanduan ini mengadakan jambore pertama nah, pada acara ini dipertemukan 8.000 anggota dari 34 negara jadi sangat banyak ya nah, pada jambore ini Boden Powell dinobatkan menjadi Bapak Pramuka atau Bapak Kepanduan ya namanya nah, gelari ini dia pegang sampai akhir hayatnya sampai beliau sudah wafat kemudian ayo adik-adik sudah tahu belum anggot ini tanda yang ada di sebelah kanan merupakan tanda apa ini merupakan lambang wosem ya mungkin kalian pernah lihat di kerah baju atau di dada baju pramuka kalian nah, lambang wosem atau World Organization of Spot Movement merupakan logo kepramukaan atau kepanduan sedunia yang dijadikan sebagai lencana pada pakaian pramuka ya, di Indonesia juga merupakan tanda pengenal di kerah kerah kalian untuk anggota yang putri di sebelah kanan pasti ada lambang wosem kalau untuk putra di dada sebelah kanan lambang wosem ini sebenarnya gambar apa sih ya jadi lambang wosem ini merupakan bunga lili dengan tiga ujung kompas dua bintang kemudian dirimpari tali bersimpul mati gambarnya berwarna putih dengan latar background berwarna ungu lambang ini digunakan oleh Boden Powell untuk disematkan kepada 22 anak lati-latih yang diajak ya, di perkemahan perkemahan di Pulau Bonzi pada tahun 1907 lalu hingga kini lambang ini masih digunakan oleh organisasi keterumpaan atau kepanduan di berbagai negara nah adik-adik dulu Indonesia pernah dijajah oleh Belanda Belanda itu ingin sekalian melanggar negara Indonesia dan memanfaatkan rakyatnya pada masa penjajahan ini Belanda itu membawa organisasi kepanduan ke Indonesia sehingga lama-kelamaan banyak organisasi kepanduan atau kata dulu kepanduan yang dibentuk sendiri oleh rakyat Indonesia banyak sekali organisasi kepanduan dulu nah adanya ini dilarang oleh Belanda karena menggunakan istilah yang sama dengan organisasi Belanda yaitu Pak Finder akhirnya Kiai Haji Agus Salim ini kalau kalian lihat gambar yang di sebelah kanan tengah ini merupakan Kiai Haji Agus Salim nah beliau mengganti nama Pak Finder menjadi kepanduan nah semakin lama berjanya waktu banyak sekali gerakan kepanduan ini di Indonesia seperti yang ada di gambar paling atas ya ini merupakan berbagai kepanduan organisasi organisasi kepanduan yang ada di Indonesia nah gambar yang paling bawah ini merupakan organisasi pramuka yang memegang bendera pandu kebangsaan kemudian setelah kemerdekaan Indonesia banyak bermunculan organisasi kepanduan juga ya oleh sebab itu Presiden Soekarno ini memberikan amanat pemimpin pandu di Istana Merdeka tahun tanggal 9 Maret tahun 1961 Presiden Soekarno ini mengamanatkan kalau semua organisasi kepanduan di Indonesia ini dibubarkan dan dilebur menjadi organisasi baru jadi berbagai organisasi kepanduan ini dibubarkan kemudian dijadikan satu organisasi yang baru dengan nama Gerakan Pramuka dengan lambang Tunas Kelapa kemudian keluar keputusan Presiden tahun nomor 121 tahun 1961 tanggal 11 April tentang Panitia Pemutukan Gerakan Pramuka dengan adanya amanat Soekarno tadi dibentuk Panitia Pembentukan Gerakan Pramuka yaitu Sri Sultan Hanung Kibuan ke-9 Profesor Fri Jono Dr. A. Aji Saleh Ahmadi dan Muljadi Jojo Martono yang merupakan Menteri Sosial kemudian diterbitkannya keputusan Presiden nomor 238 tanggal 20 Mei tentang Gerakan Pramuka nah jadi Gerakan Pramuka ini ditetapkan sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia jadi sudah tidak ada organisasi-organisasi lain selain Gerakan Pramuka nah tanggal 30 Juli di Istora Senayan tokoh-tokoh kepanduan Indonesia menyatakan menggambungkan giri dengan organisasi Gerakan Pramuka dan hari bersejarah ini disebut hari ikrar Gerakan Pramuka kemudian pada tanggal 14 Agustus ini ada Mapinas ya yang digetahui oleh Presiden Soekarno kemudian Wakil Ketua 1 Sultan Hamengkubwono 2 dan yang kedua adalah Brigjen TNI Dr. Aziz Saleh kalau kalian lihat gambar yang di atas sebelah kiri sendiri itu merupakan gambar penyerahan panci-panci Pramuka oleh Presiden ke tokoh-tokoh Pramuka kemudian yang kanan kanannya itu merupakan Presiden Piat Soekarno kemudian kanannya lagi merupakan Sultan Hamengkubwono ke dan kanan lagi adalah Dr. Aziz Saleh ya sudah itu tadi merupakan sejarah bagaimana gerakan Pramuka terbentuk di Indonesia ya dimulai dari Kodongkow hingga dunia kemudian sampai ke Indonesia nah sekarang kita akan mempelajari mengenai siaga nah adik-adik di kelas 3 ini berarti kalian masuk ke dalam golongan siaga siaga ini diadopsi dari organisasi cube oleh Boden Paul nah dulu Boden Paul itu menirikan suatu organisasi khusus untuk anak-anak usia 7-10 tahun dinamain dengan cube nah atau dulu itu dikenal dengan anak-anak serigala nah siaga ini merupakan gerakan Pramuka di usia 7-10 tahun nah ada adik sekarang berapa yuk nah kalian di dalam golongan siaga ini akan bersenang-senang dalam belajar kemudian mengeluarkan segala kreatifitasnya dengan aktif didampingi oleh orang tua nah jadi sebagai seorang siaga kalian harus rajin belajar dan berani mengeluarkan kreatifitas dan juga aktif berperan aktif kemudian dalam siaga anggotanya akan dibagi menjadi beberapa kelompok yang disebut dengan barung nah adik-adik nanti akan dibagi menjadi beberapa kelompok anggotanya 6-8 namanya adalah barung kenapa kalau kita harus berkelompok karena berkelompok ini akan melatih kalian untuk dapat mengendalikan egoisme apa itu egoisme semaunya sendiri nah kalau kita berkelompok kita harus menerima pendapat satu sama lain itu kemudian membentuk rasa memiliki teman seterjuan misalnya kalian sedang lomba ya pasti kalian memiliki satu tujuan satu kelompok itu untuk menang kemudian berkelompok juga akan menumbuhkan rasa peduli kalian dan mudah menampung sifat aktif dan kreatifitas kalian kemudian bagaimana pembentukan kelompoknya pembentukan kelompok baru ini bisa kalian lakukan sendiri jadi kalian pilih teman-teman yang akan menjadi kelompok kalian tapi tetap dibantu oleh pembina ya kata pembina kemudian setiap baru memakai nama barung yang dipilih sendiri barung putra maupun putri menggunakan nama warna bisa hijau putri biru coklat kemudian ada merah dan lain sebagainya pemimpin barung dipilih oleh para anggota dengan bantuan pembina jadi dalam satu kelompok itu ada pemimpin dan juga wakilnya pemimpin itu bisa dipilih oleh para anggota kemudian wakilnya ditunjuk oleh pemimpin dari sekian banyak kelompok itu ada pemimpinnya lagi pemimpinnya dipanggil sulung sulung ini dipilih oleh para pemimpin baru kemudian siaga itu apa sih diambil dari mana kata siaga itu siaga itu diambil dari kiasan dasar yang bersumber pada perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan dulu waktu dijajah Belanda rakyat-rakyat itu pada siaga ini merupakan masa siaga rakyat masa menisiagakan rakyat alam dimulainya perjuangan baru tanggal 20 Mei 1908 yang diperingati sebagai hari kebangkitan nasional kalau kalian lihat di sini gambar yang di bawah merupakan rakyat-rakyat yang siaga dalam melawan penjajah kalian lihat itu tulisannya apa satu tanah satu bangsa satu tekak tetap merdeka kemudian siaga itu dibagi menjadi beberapa golongan ada ada tiga golongan yang pertama adalah mula tingkatan kecakapan mula-mula yang diriki siaga kemudian bantu tingkatan kecakapan siaga yang dapat membantu pekerjaan pekerjaan tertentu tata tingkatan kecakapan siaga sudah diikut sertakan untuk menata karya kesiagaan atau menata karya itu artinya menyusun dan mengatur pekerjaan dengan rapi dan bersih jadi adik-adik di kelas 3 semester awal ini kalian akan menempuh golongan siaga mula yang balik atas kemudian nanti kalau kalian sudah mengerjakan semua penugasan yang diberikan oleh kakak pendina nanti kalian akan naik golongan bisa sampai bantu maupun sampai kata nah kita doakan berhubungan sama pandemi ini akan berakhir sehingga kakak pendina bisa menyematkan tanda tersebut kepada adik-adik sekalian baik adik-adik materi mengenai sejarah kepemukaan dan juga kesiagaan sudah kakak sasas sampaikan semuanya nah sekarang adik-adik silahkan melengkapi penugasan yang sudah diberikan oleh kakudin sebelumnya ya dituliskan dalam lembar ini ya lembar kerja yang sudah dikirim kakudin ke WA sudah di print ya sudah di print semua silahkan kalian tuliskan tugas kalian selesaikan kemudian di foto dan dikirimkan melalui google form beserta adsensi ya foto diusahakan tugas kalian terlihat dengan jelas dan wajah kalian juga tampak jangan lupa menggunakan seragam pramuka baik adik-adik mohon maaf apabila kak Salsa banyak kesalahan kata dalam menyampaikan materi hari ini semoga materi hari ini bermanfaat kedepannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pramukah selamat menikmati